Intro Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara simak kami, memuji pemulihan penama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada siang hari ini ya Bapak. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu yang mengajarkan, firman-Mu yang mendidikan, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Bahkan kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami. Supaya kami boleh sampai ke tempat dimana Tuhan malu kami ada di sana. Urabi mulut di dirhambamu ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan keberan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Berkat keempat yang paling baik. Bapak-Ibu, teman-teman, Yesus. Silakan berkata buat kembali, teman-teman, semua. Shalom, semua. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan mantap pastinya ya. Oke, hari ini kita akan... Saya dikasih tema tentang wake up dan tentang bangun ya, teman-teman ya. Jadi, kenapa Alkitab katakan bangunlah? Karena ada yang tertidur. Oke? Kenapa Tuhan suruh kita untuk bangkit? Karena pasti ada yang mati. Oke? Jadi, itu sebabnya kenapa ya hari-hari ini kita sebagai gereja Tuhan. Jadi, kalau saya ngomong gereja itu bukan bangunannya. Kalau saya ngomong gereja itu bukan sinodenya. Tapi kalau saya ngomong gereja itu bisa ada masalah kita, pribadi lepas, pribadi yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, teman-teman setuju gak bahwa di Indonesia, ya pertumbuhan kekristianan itu sangat pesat? Setuju. Ya, terbukti ya, teman-teman ya, gereja di mall, di restoran, di mana-mana itu bertumbuh secara pesat dan penuh. Ya kan? Saya bahkan pernah datang ke satu mall, saya kaget bukan lain di mall itu ada di dalam panggereja. Wow. Jadi, kan? Ada, disini ada orang Pamulang. Tahu Pamulang? Di Pamulang itu ada restoran. Ya, restoran Mbak Minaga. Saya kaget. Ada gereja, bener, disini. Restorannya cuma satu, gerejanya berapa? Jadi, satu hari minggu itu penanggereja, jadi pertumbuhan itu begitu luar biasa. Tapi teman-teman setuju gak, Bapak Ibu sedang berkasih dalam teman-teman, bahwa pertumbuhan ya secara kuatitas tidak diikuti dengan pertumbuhan secara kuatitas. Betul gak? Itu yang menyedihkan. Kalau kita mau pelajari ya, tentang negara kita Indonesia, Indonesia, di Indonesia ini ada tiga kuatra yang di-deno, di-dominasi sama yang namanya kristenan. Ya, ada yang udah pernah perhiga Manado disini. Ada kan Manado disini? Oh ya. Saya pertama kali datang ke Manado itu berapa tahun yang lalu, udah lama ya. Pertama kali saya datang ke Manado itu saya kaget bukan main-main. Ya, begitu nyampe di bandaranya, itu udah disambut sama lagu Rohani. Ya kan? Di bandara itu kan ada tokoh-tokoh, lagunya Rohani, lagu itu nyok-nyoknya. Nah, asik. Saya dijemput, ya, sama yang manggil saya, saya dijemput, pergilah kita ke satu mall. Luang besar tuh, lagunya mantos. Tahu ya? Manado, Tuan Sekolah. Wah. Dia ajak makan disitu saya kaget bukan main itu, di restoran itu ada LED. Yang lagi mengagetkan lagi, yang dipasangin ke Guilso. Tentu bisa bayangin, saya makan sambil penyembahan. Begitu Rohani. Kalau teman-teman datang ke Manado, bulan Maret, April, waktu Pasca, teman-teman akan melihat begitu luar biasa yang di posisi. Ya, dipasangin salib. Wang piong-mampion salib. Ya, begitu luar biasa. Ada prea-serita, jalan-jalan tentang Yesus. Dan segala macam. Bahkan kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah kampung. Teman-teman, kalau di Jakarta, kita masuk kampung ada Gakuraku. Setuju gak? Gakuranya, pulisan apa kalau di Jakarta? Kut kemerdekan Neri. Ya beneran sih, paling banyak itu, ya kan? Kalau kita datang ke sana, itu Gakuranya. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Neri, teman-teman. Itu kampung-kampung Kristen. Luar biasa. Saya ingat di rumah teman saya, pagi-pagi, jam 6 saya kaget. Bangun. Itu toa pengumuman gereja pagi-pagi. Pakai toa. Pengumuman gereja pakai apa? Rokat. Jadi kalau teman-teman di sini ya, ada masjid, pakai toanya, jangan lupa. Kita di sana, kita yang pakai toa. Yang menurut dikatakan haleluya. Ini kota begitu luar biasa. Ini kota sangat Kristen. Kata-kata yang sebelahkan langsung. Kristen kali. Kristen kali. Sangat Kristen. Tapi yang mengenaskan adalah, bahkan kota ini pernah tidak memiliki wali kuata dan wakil wali kuata. Tuan-tuan, karena wali kuata dan wakil wali kuata yang ketangkep kebedaan. Hah? Kota rohani, kota Yesus, banyak gereja, tapi wali kuat ini kena tangkep kebedaan. Dan sebenarnya, saya pernah baca ya, suat kabar di Mangadu, angka percayaan di sana. pengadilan negeri agama di Mangadu. Yang ketahuan sehari satu kasus percayaan. Itu yang digugat, teman-teman ya. Yang tidak digugat ya lebih banyak orang. Betul gak sih? Jadi, ini kota gimana ya, teman-teman ya? Saya ngomongnya ya, kenapa gak sih? Iya kan? Faktanya ya seperti itu, teman-teman. Bapak-Ibu surahku terkasih. Ini saya ngomong teman-teman karena banyak yang muda. Saya ngomong Bapak-Ibu gak ya kan? Yang bangga dikatakan haleluya. Haleluya. Kalau Bapak-Ibu surahku terkasih dalam Tuhan, melihat ini di penando, anak-anak mudanya, itu main bolanya ngeri-ngeri. Jadi, atur ke lapangan futsal, melihat anak-anak kecil, main bola, menggoceknya tuh kayak Mbape. Mbape. Kayak Ronaldo. Ngeri di luar biasa. Tapi kenapa saya mau bola di Manado, namanya mereka gak pernah masuk dalam kancah nasional. Padahal main bolanya ngeri. Bapak-Ibu tahu kenapa? Karena setiap kali pemain bola yang mau latih yang lapangan yang ditampilkan kaya kaya. Latihan nih. Gak boleh kenapa? malam-malam ada kakak. Jadi, kalau nanti ke datang ke Menado, mau nyari kebaktian, tuh gak susah. Kalau mau nyari kakak, tuh gak susah. Betul gak sih? Satu hari, satu minggu, tujuh hari. Tujuh hari, orang Menado kebaktian bisa bawa-bawa. dari lahir sampai mati, sampai dari sumur ada kebaktian. Jadi, jangan kaget kalau kesana diundang kebaktian, kebaktian ngapain? Ucakan simur dari sumur. Ada. bakat orangnya udah mati, udah mati, bayatnya udah masuk kebaktian. Masih ada kebaktiannya. Hah? Tujuh hari, empat puluh hari sampai setengah. Gak gak sih? Gak gak sih? Kita begitu menguasai kita di sana yang mendominasi, tapi ternyata kristal berbeda apa-apa sih. Makanya yang kita berada bangunlah 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 kota yang kedua yang sangat kristen KTG. Pernah sampai KTG? Pernah pelayanan di KTG? Wah, lahir malah. Di sana ada satu kota yang pernah terjadi mujizat. Ayah berubah menjadi anggur. Betul. Gak kan? ya. Udah tau saya ibu kenal ya. Pernah terjadi mujizat. Betul gak sih? Ayah, teman-teman tahu angka keterasan seksual dalam rumah tangga lebih besar seperti ini. Wah. Kota yang ketiga Papua ada yang pernah pelayanan ke Papua? Saya udah pernah pelayanan di Papua sampai di Marauke. Saya pernah bikin kata di Universitas Cenderawasi. Satu hari kita melayani lima di 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 kekristenan begitu luar biasa. Semua kekristenan tapi gereja di orang Papua diberkati luar biasa. Panahnya luar biasa. Nah saudara di tanggerang ini diberkati kesanung. Kesanungnya bahkan orang Papua kesanung. Kesanungnya pas. Tangannya di korang-korang dikit luar pas. saudara ketemu orang Papua di Jakarta di Akrium Srena banget. Iya kan? Dan padahal ini celana peteng tasnya isinya emas. Mereka diberkati begitu luar biasa. Tapi mereka tumpuh dengan kemiskinan keburuan. Kenapa? Bisakah ada apa Tuhan? Banyak. Gereja banyak. Banyak. Tapi teman-teman lihat bahwa mulia kekristenan tak punya dapak apa-apa. Mengenas mengenas saya. Saya belum pernah ketemu ya. Saya udah pernah kasih beberapa daerah di Indonesia di Moro tapi saya belum pernah ketemu pohon seperti di Papua namanya Matoa. Tahu Matoa ya? Dia kayak kedongdo tapi rasanya tuh kayak kerenya kayak manis. Pernah ya? saya dateng pelayanan di pedalatan Papua Aduh pohon Matoa tuh dia mau ngambil ke males apa yang dia lakukan? Dia tebang batangnya ditebak desh desh pohonnya Robo baru diambil itu perlu berapa lama lagi untuk menungguin pohonnya karena apa mereka lakukan seperti itu? karena peredahan tumbuh dan kebetulan menghasilkan ya ini lu masuk ke dalam pohon baru penang rumahnya siap masuk ke dalam pohon ini sih kayak saya patah dulu supaya terima disini oke ya kita buka Alkitab kita Ephesians 5 ayatnya ke 14 sampai dengan ayat ke 17 Alkitab katakan apa? demikian firman Tuhan itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu jadi Alkitab kasih tau kepada kita hey bangun hey bangkit kenapa kita perlu bangun dan bangkit? karena firman Tuhan berkata bahwa Kristus akan bercahaya melalui kehidupan setiap kita Tuhan mau pakai kehidupan setiap kita untuk menyatakan kemuliaan bagaimana caranya kita bisa bangun bagaimana caranya kita bisa bangkit Alkitab katakan dalam ayat ke 15 demikianlah firman Tuhan kita baca sama-sama 1, 2, 3 karena itu perhatikan perhatikanlah dengan seksama bagaimana bagaimana kamu hidup jadi bagaimana caranya kita bercahaya di depan banyak orang bagaimana caranya hidup kita punya pengaruh punya influence kita menjaga perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup bukan bagaimana cara kamu kebaktian cara kita kebaktian gak tahu masalahnya gereja hari-hari ini yang dirimutin cara kebaktian makanya ribut mula antara protestan dengan karismatik protestan ngeledekin karismatik itu gereja orang gila habis nyanyi ketawa habis nyanyi ketawa lagi yang karismatik lu gak mau kalah itu gereja apa keburan sepi suni senyap hal kurus banyak ikutin disitu cuma cara kebaktian cara kebaktian kita gak terlalu penting karena pada akhirnya cara kebaktian kita akan ditentukan pada cara hidup kita di luar kebaktian itu cuma 2 jam hidup itu gak 2 jam hidup itu 24 jam artinya 22 jam waktu kita keluar dari hidup hidup itulah kekristian kita tahu betul berhati kamu bagaimana kamu hidup kalau kita merasa cara kebaktian kita yang paling benar harusnya kita buktikan dengan bagaimana cara kita menjalankan hidup yang mengerti jangan seperti orang bebal jangan seperti orang bebal orang bebal itu orang bagaimana bapak ibu itu orang cina toko cina benteng nomornya bagaimana bebal bebal itu bukan kepala batu bebal itu bodo wadra bebal itu bukan hanya sekedar bodo bodo kuadrat janganlah kamu seperti orang bebal orang bodo kalau kita ajarin bisa jadi pintar setuju gak tapi kalau orang bodo orang udah gak bisa pakai kata-kata itu sebabnya kita berkata barang siapa kukasihi kutepur dan kuadrat orang bebal gak bisa dibilang orang kutepur mesti di ajar yang mengerti dengan hal kata kan sekolah jangan sampai di ajar karena kebodohan yang mengerti katakan kutepur tetapi jadilah seperti orang Arif Arif siapa ini Arif Arif ini bukan cuaninya Mirna Arif Arif ini artinya menjadilah orang orang yang bijaksana dalam kehidupan jadilah orang orang yang ketika dengar firman Tuhan berubah itulah orang yang bijaksana halo ya kan dan Akhita katakan beri dalam ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahit kalau kita baca ayat ini dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari yang jahit pemahaman kita apa? dulu untuk pengetahuan saya belum terlupa saya paham ya yang jahit saya punya pemahaman memikir om kalau gitu kita mesti ya hemat-hemat waktu kita jangan sampai nanti yang jahat bisa nyamkir kehidupan dan pemahaman kita seperti ini dan menggunakanlah waktu kehidupan Alkitab terjemah bahasa ini dari segalanya begini tembuslah waktu kenapa kita perlu menembus waktu kita karena dulu sebelum kita di dalam Tuhan kita sudah mempergunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia setuju sekarang setelah kita ada di dalam Kristus kita harus menembus waktu kita karena kalau kita tidak menembus waktu-waktu yang sudah terlewat pengertian asli begini maka kita akan mengerjakan kehendak sejahat kita tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita akan mengerjakan hal yang sia-sia kehendak sejahat yang kita terjahat maka sebab itu janganlah kamu bodoh diulang bahwa tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti Tuhan berarti 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 Tuhan itu tidak datang dari sendiri berarti Tuhan itu perlu mencari dan menerjakan berarti berarti kita hanya tahu kita jadi kebaktian jadi kebaktian bukan kebaktian salah ya kebaktian boleh benar kalau gak benar kenapa yang jadi di sini bukan kebaktian itu harus wajib tapi jangan sekedar kekristianan kita tetap menjadi kebaktian kekristianan itu cara hidup kalau kita baca firman Tuhan dalam kisah Rasul 11 ayat ke-26 kata kristen pertama kali muncul di dalam kita itu kan pertama kali mula-mula betul gak sih orang-orang di Yogyak melihat ada segelitir orang yang menghidupi cara hidup kristus mereka menghidupi adilan kristus mereka disebut mereka diejek dengan panggilan yang luar biasa namanya kristus jadi kristus itu adalah bahasa ejekan dari orang-orang yang melihat di Atiyukiya bagaimana Yesus ini bagaimana murid-murid menjalani kehidupan mereka diejek dengan sebuah nama kristus itu bakti yang di luar yang kita belajar di luar kita berdekatan kita bikin sesuatu di luar sana supaya hidup kita berhimpat jangan seperti tiga kota seperti yang saya sudah sebutkan tadi kita beranggung dulu jangan kamu mau menanggung nanti kita akan lihat bagaimana cara ini cepat mula-mula waktu mereka jadi kristus pertama mereka begitu luar biasa impact-nya pengaruhnya begitu luar biasa kisah rasul 2 ayatnya 41 kita pelajari sama-sama wah 1,2,3 orang-orang yang menerima perkataannya itu perkataan siapa? siapa? Petrus oke ini kalau teman-teman baca di ayat yang di atasnya pada hari Pentecostal Petrus berpokba dia berpokba di baik Allah berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri mereka di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira pertanyaannya ini revival kan? Hah? Satu hari ketambahan berapa orang? 3.000 jiwa waktu mereka dapat ketambahan 3.000 jiwa pertanyaan saya apa yang mereka lakukan? One kind community di jujur dari ada yang paling datang kalau satu depan kalian ketambahan 3.000 jiwa apa yang kalian lakukan? lebih tajam lagi saya tanya yang ketiga kalau masih tidak mikir tidak tahu lalu gereja-gereja Tuhan yang ada di Jakarta kalau dalam waktu satu hari ketambahan 3.000 jiwa apa yang gereja lakukan di jaman apa? Bangun dari minimal susun panik ya atau tambah jaman kebapun karena gereja zaman sekarang mikirnya itu gedung zaman itu belum ada tempat yang bisa menampung 3.000 jiwa belum ada dan kenyataannya mereka bertambah 3.000 jiwa dan orang di zaman itu mereka tidak fokus sama gedungnya apa yang mereka lakukan waktu mereka ketambahan 3.000 jiwa ini yang mereka lakukan firman Tuhan katakan apa mereka bertekun dalam apa pengajaran rasul-rasul katakan sama-sama bertekun jadi apa yang mereka lakukan untuk pertama kali mereka ketambahan 3.000 jiwa mereka tidak fokus kepada tempatnya fasilitasnya bukan itu yang utama tapi bagaimana ketika jiwa-jiwa datang mereka persiapan jiwa-jiwa mereka dimulitkan katakan sama-sama bertekun kata bertekun itu penting bertekun itu punya pemertian begini mereka masuk ke dalam sebuah sona dalam satu fase yang panjang dan lama dan mereka diajar dengan pengajaran rasul-rasul mereka diajar dengan pemahaman pemahaman dasar dan kristal bertekun dalam dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memacahkan roti dan berdoa maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengenakan banyak mujizat dan tanda dan semua orang perhatikan bagian telah menjadi percaya tetap bersatu mereka tak terkotek-kotek mereka tak terpecah-pecah kalau sekarang kekristenan ini ada yang ngantor kalau kita ngantor kemudian ketemu teman kita kristen untuk memulai komunikasi dengan teman kita yang paling dapat yang paling dapat itu sebabnya kenapa gereja-gereja solid untuk bersatu karena kita sudah takut-takut padahal begini kita punya satu Tuhan kita punya satu kristus one community mereka mereka tidak terpecah-pecah mereka menjadi percaya dan tetap bersatu dan yang luar biasa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama mereka hidup dalam kesatuan mereka hidup dalam unity mereka hidup dengan membeda-bedakan mana yang lain mana yang miskin mereka hidup bersama dan inilah yang diadopsi oleh negara komunis semua samaran makanya misalnya tidak ada agama tidak ada samaran bayangkan negara komunis mereka hanya mengandopsi cara hidup mereka kuasa hidup dua perguna apalagi kalau mereka menerima sumber dari cara hidup dan selalu dan selalu agar jarang dibahas coba satu dua tiga dan selalu ada dari mereka coba sekarang lihat sampingan dan sampingnya lihat aja masa ngomong lihat katakan dalam hati tapi dari antara mereka selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagi karna kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing teman-teman lihat ya jemaat mula-mula dari sejak awal mereka tidak memberimakan ego mereka mereka tidak memberimakan kepentingan mereka masing-masing mereka hidup dalam kebersalangan bahkan mereka rela menjual harta miliknya bagi-bagi sama rata makanya kekristenan muamu bagi-bagi itu gak bisa luar biasa padahal kami pilih pilih mereka segini wah iya aduh mingi pilih 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 tidak 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 risiko tidak 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 dengan bertekum dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam baik Allah ngumpul tiap hari di baik Allah pertanyaan saya ngapain mereka kumpul tiap hari di baik Allah kalau gereja jangan mau ngapain di dalam tiap hari ngumpul di baik Allah komsel saya mau kasih tau mereka ngumpul tiap-tiap hari di baik Allah itu bukan kebahagiaan semua mata saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat percaya aja ini bener siap baik Allah itu bukan keempat ibadahnya orang kristal mereka yang mudi tapi mereka sudah percaya kristus yang mau kita ngamal dulu ya baik Allah itu tempat ibadahnya orang Yahudi jadi ngapain orang-orang kristal ini ada di baik Allah tiap-tiap hari berarti mereka tiap-tiap hari di baik Allah bukan buat kebaktian kalau kita kebaktian orang-orang kristal ini ada di baik Allah mereka tiap-tiap hari di baik Allah itu mereka melakukan penginjilan mereka mengikuti jejak rasul mereka yang namanya Petrus karena di hari perintah kosta Petrus bertoba di baik Allah 3.000 orang bertoba jadi ngapain mereka tiap-tiap hari di baik Allah menginjil menginjil mereka kasih tahu keselamatan sama-sama seperti Petrus waktu di baik Allah waktu di baik Petrus apa eh orang-orang Yahudi kalian tahu gak Yesus yang kalian salibkan itu itu Mesias itu orang-orang Yahudi waktu dekat-dekat itu waduh itu Mesias udah kita pul udah kita mati gimana caranya supaya kita bisa diselamatkan dan Petrus berkata apa berilah dirimu di baptis dan bertobatlah 3.000 orang bertobat wah jadi mereka malah mengikuti jejak rasul ini jenis di baik Allah ya orang-orang tidak akan ada ini nah kebaktian ini mana mereka mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berkini dan makan bersama-sama dengan gembira dan berusaha katakan sama-sama ternyata ada makan nah jadi gini ya jadi kalau habis kita ya habis ini ibadah ya kan ada makan itu diberikan itu ahli-ahli harus ada makan bersama-sama mereka berfilosy disini ya makan ini kata-kata lalu ya ayat yang selanjutnya kalau kita kata-kata begini baca 1 ulang ulang 1, 2, 3 sambil memuji Allah berarti memuji Allah itu ulang dong 1, 2, 3 sambil berarti memuji Allah itu sambil berarti memuji Allah itu bukan memuji Allah itu memuji Allah penting gak? penting ini temen-temen ini temen-temen apa isinya Allah itu penting gak? penting itu bukan yang pertama-teman bertekun dan mengajar rasa-rasu itu sebabnya di mana-mana yang bisa ya kan? memuji Allah di nanti penting gak? penting tapi bukan kalau-teman memuji di nanti lama sambil memuji Allah yang mengerti dengan Allah itu ini jangan salah dengar nih dan mereka disukai semua orang, pertanyaannya kenapa mereka disukai semua orang nanti kalau teman-teman baca, bapak ibu baca, ini kan bisa langsung pasal yang ketua nanti kalau kita lebih panjang lagi yang ayat yang kelima, ayat yang kesepuluh pasal yang kelima belas bapak ibu akan melihat orang-orang Kristen yang udah bertobat ini nanti dikejaran-kejaran mau dibunuh kalau dianiaya mereka dibunuh, diculit, dianiaya, dikebukin tapi kenapa di ayat yang kedua mereka disukai semua orang mereka disukai semua orang bukan karena iman dibunuh mereka disukai semua karena cara hidup mereka disukai semua karena mereka disukai karena cara hidup mereka itu mereka lakukan ini semua mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul sehingga iman mereka bertumbuh mereka menjadi kuat mereka hidup dalam kebersamaan ada banyak pandangan mujizat yang mereka melihat mereka melakukan pengijilan mereka hidup sama rata mereka berfilosik sama-sama semua mereka lakukan al-tipat pencatat dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamat wow ini jumlah itu bukan tujuan jumlah itu tiba-tiba itu jumlahnya ada cara hidupnya dulu di BDS hitungannya dulu di BDS ya kan kalau itu cara hidupnya gak pernah di BDS tiba-tiba langsung banyak maka mereka terjadi EOS ya itu tadi mengaduk NGT aku lagi disitu kalian suka belajar sejarah gereja kalau kamu belajar sejarah gereja gereja zaman dulu makin benar makin banyak orang makin milihkan orang disini tapi begitu kekristenan menjadi agama negara maka mereka jadi disitulah muncul banyak maka Yusuf selalu berdoa supaya kapan kita cepat diantara supaya kita cepat belum bisa ganti dari kristian kristianan yang sejati kekristenan kita akan takut lagi pertanyaan ini 30 tahun pertanyaan dari mana mau tahu kalau gak mau saya kasih tahu dari mana mereka dapat cara hidup model seperti ini kalau kita baca firman Tuhan dalam kisah rasul masalah yang kedua coba kita naik ke atas kisah rasul 2 ayat yang pertama dari mana mereka dapat cara hidup model seperti ini di hari Pentecostal katakan secara di hari Pentecostal ini Pentecostal yang mereka arayakan hari itu itu beda dengan Pentecostal yang ini kita rayakan ya teman-teman jadi di Israel itu ada 7 hari raya besar 3 yang terbesar ya hari raya Pentecostal hari raya Pasca hari raya Pondok Daud oke jadi setiap 3 hari raya besar mereka sangat mumpul di Yalusara ya maaf ya nah hari raya Pentecostal firman Tuhan katakan apa ayat yang pertama kisah rasul 2 yang pertama ketika tiba hari Pentecostal semua orang percaya berkumpul di satu tempat ayat yang kedua tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan air keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk ayat yang ketiga dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api berkembaran dan hingga pada mereka masing-masing ayat yang keempat 1, 2, 3 maka penuhlah mereka dengan roh punus udah berhenti jadi dari mana mereka bisa mendapatkan cara itu di pesanan luar biasa waktu roh punus melawat hidup mereka disitulah bagaimana caranya kita bisa meluatkan di penuhi dikuasai dikurangi dikurangi roh kudus itu bukan cuma milik pentakosta dan tersebut itu milik semua orang percaya tanpa roh kudus percaya bahwa itu bukan siapa-siapa yang berbual bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan sebuah cara hidup yang sangat luar biasa bagaimana apa yang di sorga terjadi di bumi bagaimana caranya bahwa kita kemana pun kita pergi bisa memberikan influence memberikan pengaruh yang luar biasa tanpa roh kudus mengubahkan ke hidup kita orang-orang kan ada ya orang yang yang percaya roh kudus disini masih percaya coba lihat satu-satunya di samping akhirnya tiba-tiba roh kudus ini bukan dokter tapi saya gak setuju kalau orang yang di pulih langsung berkata-kata bukan itunya yang kita kejar bukan itunya yang kita kejar cara hidupnya yang kita kejar buahnya itu setuju gak sih? wah kalau lu yang bisa bikin dibuat-buat bisa Bapaknya banyak yang memanipulasi setuju gak? saya dulu ya waktu masih kuliah kan saya kuliah di sempat dua tahun di karismatik ini bukan tapi kalau dulu kita kejar kepenuhan roh kudus itu kursi sampai mata-pata Bapaknya kalau lagi kebakti yang kepenuhan roh kursi sampai mata-pata begitu keluar masih ngomong Yohoklah wah apa yang begitu cara hidupnya bagaimana kita dikuasai roh kudus itulah yang mengubahkan total kehidupan setiap kita sehingga kekristenan kita bukan lagi kekristenan agama kekristenan kita adalah kekristenan yang benar-benar hidup lalu bagaimana caranya kita bisa bangun bagaimana caranya kita bisa bangkit bagaimana caranya kita bisa jadi berkat buat orang di luar sana kita jadi berkat buat orang di luar sana bukan karena kata-kata kita bukan karena pasi lidah kita kalau bapak ibu selalu terkasih dalam tuan cuma yang nyari pasi-pasi lidah banyak motivator juga pasi lidahnya jadi marah-marah ini gak marah-marah ini udah stress dalam pelayanan ini udah kita ngobain dia gak sih gak berubah-berubah juh benar gak sih itu dia ayo bapak ibu ya kejar ya pastikan kita pulang dari tempat ini benar-benar ada roh Tuhan yang bertiap di dalam kehidupan kita dan roh Tuhan itulah yang akan mengubahkan total kehidupan siap kita yang penting berkat yang paling meriah buat orang kita ini balik nih ke ayat yang terakhir ayat yang ke-17 kirman Tuhan katakan apa ya ayat terakhir kita baca sama-sama dengkirna firman Tuhan ke ayat yang ke-17 ini ayat yang bagus banget bapak ibu ya ini ayat yang sangat unik dan ini ada dituliskan oleh paus kepada jemaah di Ephesus oke kita katakan begini dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan kamu nafsu tetapi hendakkan kamu penuh dengan roh yang unik adalah begini kenapa Paulus kemudian mensejajarkan mabuk oleh anggur dengan hidup yang penuh dengan roh kok sejajarnya ini gak rohani kenapa karena karena mabuk oleh anggur dengan hidup yang dikuasai yang penuh punya sama-sama gitu sama-sama sama-sama kuasai pernah lihat orang mabuk sadar makanya orang kalau mabuk minumnya mandi mana besok tidurnya dimana makanya dia mabuknya di pantai bang bang gua gua di pak lan kenapa dia salah Karena anggur Al-Qur yang anggur Yang menguasai Al-Qurus Al-Qurus Hiduplah Dipenuhi Al-Qurus Dikuasai Dipenjara Al-Qurus Yes, amin Bagaimana caranya kita bisa bantuin Bagaimana caranya Kristus bercahaya Bukan karena kuat yang diberikan Bukan karena kekuatan Uang yang diberikan Banyaknya Tujuh unang Tidak bisa Tidak akan mampu Ada uangnya Tujuh unang Masalahnya Abis dong Dan janganlah kamu mampu Bapak-Ibu Ini kan jemaah TFS Bapak-Ibu tahu gak Sih langkah belakang jemaah TFS itu Seperti apa Masih punya waktu kan Masih mau dengar Yakin Oke Ini bukan kemampuan Tadi Oke Coba kita buka Alkitab kita ya Ada Alkitab di handphone kita Nah Coba Wahyu 2 Ayat yang pertama Ini ya firman Tuhan Yang datang kepada Jemaah TFS Iya kan Ini kan surat kepada Jemaah TFS Tadi kan Hendaklah kamu penuh oleh lo Betul gak nih Kenapa Paulus katakan seperti itu Karena kondisi Jemaah TFS Sih mau dengar begini Coba Wahyu 2 Ayat yang pertama Firman Tuhan katakan apa Tuliskanlah kepada Malaikat Jemaah TFS Apa katanya Ini firman dari dia Yang memegang Ketujuh bintang itu Di tangan-kanannya Dan berjalan di antara Ketujuh Kaki dia kemas itu Katakan sama-sama Ketujuh Oke Kalau teman-teman mempelajari Teologi Yahudi Teman-teman akan mengerti Bapak-Ibu akan mengerti Orang Yahudi Itu percaya Dengan ilangnya Galamatika Artinya begini Setiap angka Yang tercatat dalam Alkitab Itu punya pengertian Kebenaran dan filosofi Dan angka tujuh Itu angkanya Tuhan Angka kemuliaan Angka kesempurnaan Yang mengerti kata-kata nih Jadi kalau hari ini Juga Kirman Tuhan datang Kepada Bapak-Ibu Tuhan mau Supaya One Christ Menjadi jemaat Yang disempurna Amin Yang mengerti Dan alih Nah jemaat ini Modalnya gimana Alkitab kadang-kadang begini Aku tahu Segala pekerjaan ini Baik jenip ayahmu Maupun ketekunanmu Aku tahu Bahwa engkau Tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka Dan menyebut diri mereka rasul Tapi yang sebenarnya Tidaklah demikian Bahwa engkau Mendapati mereka Penduskan Jadi ini jemaat Jemaat abang-abang Lalu Ini jemaat Yang Tuhan tahu Jari payah Dan ketekunan mereka Ini bukan jemaat Yang datang Dan pergi sesuka hati Katakan sebelah kanan Sebelah kanan Kamu datang Dan pergi sesuka hati Kamu datang Dan pergi sesuka hati Ini jemaat Jemaat yang punya ketekunan Katakan sesuatu Ketekunan Ketekunan Tadi jemaat Tia Yesus Eh, kisah parah rasul Jemaat mula-mula Mereka bertekun dalam Pengantinya ketekunan Bahkan ini jemaat Yang punya pemahaman Teologi Pengalaman Arti Itu yang luar biasa Banyak itu Dia bisa membedakan Rasul asul Dengan rasul palsu Ini Benar Engkau tidak dapat sabar Bahwa engkau telah mencobai Mereka yang dihubung dirinya rasul Tapi sebenarnya tidak memikir bahwa engkau telah mendapati mereka perdus Luar biasa jemaat dirinya Bisa membedakan Ini pendeta Pemakmu Kalau kita nikol Pendeta-penderita Penderitaan mulu Mereka bisa membedakan Luar biasa Bahkan jemaat ini Dibuji sampai dua ayat Ayat yang ketiga Yang menguatkan Dan engkau tetap sabar Dan menderita Oleh karena namaku Dan engkau tidak Mengenal Dan sinap Ini kalau jemaat Punya yel-yel Yel-yel mereka tuh Lagunya jangan lelah Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Masih Ini luar biasa Tapi semua kebaikan yang mereka miliki Percelah Karena ada satu hal yang mereka lakukan Ayat yang keempat Namun berikian Aku mencelah engkau Jangan dibaca Kan kita wahi Karena Terakhir Siap Menurut bapak ibu Kenapa jemaat ini dicerong Karena mereka telah meninggalkan Kasian semula Setidu? Menurut bapak ibu Meninggalkan Kasian semula itu Adalah bagaimana sih? Dulu Waktu saya baca ayat ini Pemahaman saya Bila pereka telah meninggalkan Kasian semula Dulu Baru ketobat Sehari sepuluh pasal No bible No practice Setelah bertahun-tahun Bagaimana baca Tidak lagi Dia telah meninggalkan Kasian semula Dulu pemahaman kita Kan model-model yang Yang begitu Bapak ibu Kalau bapak ibu Mau tahu Apa artinya Meninggalkan Kasian semula Kita harus Tidak ibu Siapa yang lulis Yang lulis Ini Yang lulis Ini namanya siapa? Yohans Oke Kalau teman-teman Baca Firman Tuhan Tiap penulisan kitab itu Punya ciri khas Masing-masing Paus Ciri khas Tulisannya apa? Penuh dengan Budaya Yahudi Dan teologi Yahudi Di dalamnya Makanya kalau Mau pahal tulisan paus Pelajari Pemahaman Yahudi Petrus Ciri khasnya apa? Penderitaan Yohans Satu-satunya Rasul Yesus Kristus Yang berani berkata Bahwa Allah Adalah kasih Dan kasih Adalah Al-Qasih Yohans Berarti menurut Yohans Kasih itu Dengan Patient Menurut Yohans Ternyata Kasih itu Dengan Beli-beli Ternyata 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 Itu sebabnya Mereka Mencari Masih ada kemampian Masih berjalan Mencari Tapi Tuhan Itu sebabnya Wahyu Pasal Lihat kelima Ternyata 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 Tuhan Tuhan akan datang Dan Tuhan akan Ambil Kaki dia Dari tempat Artinya Bapak Ibu Berkata Ibrahim Suci Ibrahim Suci Itu adalah Teraturan Ruang kenar Ruang mahan kudus Yang masuk Ruang mahan kudus Itu bukan Imam biasa Imam keparah Setahun sekali Cuma boleh Masuk sekali Dapat Wahyu Baik-baik Satu-satunya Benda penerangan Yang ada di dalam Baik Suci Itu namanya Kaki dia Yang mengerti Kata-kata Lalu Jadi kalau kita Berkata Aku akan datang Dan aku akan Mengambil Kaki dia Dari tempat Yang teribadi Kita akan Pergilakan Kepulauan Kita akan Pergilakan Kepulauan Kita akan Berjalan Kepulauan Kenapa Udah Nada Kepulauan 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 Ulang dari tempat Bangunlah Kepulauan Bangkitlah Dia Tawak Karena Kristus Mempercaya Dia Tawak Sudah Uang Yes Memberkati Bapak Sampai Keturnan Kepulauan Hari Hari ini Hari ini Kita sudah Dengan Firman Tuhan Kepulauan Mari kita Mau Respon Jangan Sampai Kita Hanya Sebenarnya Jadi Orang Kristus Yang Mati Jangan Sampai Kita Jadi Orang Kristus Yang Terjidur Tapi Hari ini Bangunlah Dan Bangkitlah Karena Tuhan Mau pakai Kehidupan Setiap Kita Untuk Menjadi Alam Kau Kuatkan Aku Bertahan Kau Harapan Dalam Kesesahan Kau Bukti Kalah Kesetiaan Tuhan Engkau Allah Immanuel Kau Kuatkan Aku Bertahan Kau Harapan Dalam Kesesahan Kau Buktikan Kesetiaan Tuhan Engkau Engkau Allah Immanuel Mari Mari kita ingin Dan Kujian Ini Dari Awal Bapakku Datang Bapakku Datang Dan Berserah Ku Nyatakan Kau Yang Berkuasa Dalam Dalam Gelar Kau Setia Kau Cahaya Hidupku Kau 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 Kuatkan Aku Bertahan Kau Harapan Dalam Dalam Kesesahan Kau Kau Buktikan Kesetiaan Kesejaan Tuhan Tuhan Engkau Engkau Abang Iman Kau Kuatkan Oh Tuhan Tuntutlah Kami Kau 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 Nanti Hidupan Kami Hari ini Tuhan Biar Hidup Kau Menuhi Roh Kau Tuhan Tuntut Kehidupan Kami Kuasai Kehidupan Kami Ini Kami Tuhan Sama Sama Kita Kau Kuatkan Aku Bertahan Kau Kau Harapan Dalam Kesesahan Kau Buktikan Kau Buktikan Kesetiaan Tuhan Engkau Allah Iman Ruhu Bapak kami Dalam Sorga Firman Tuhan Hari ini Sudah Diberitakannya Bapak Ada Begitu Banyak Fakta 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 Yang Tragis Tuhan Tapi Biarlah Hari ini Ketika Kami Tahu Kebenaran Firman Tuhan Firman Tuhan Mengubahkan Cara Berpikir Nami Firman Tuhan Mengubahkan Kehidupan Nami Biar Kami Pulang Dari Tempat Yang Hidup Kami Dikuasai Oleh Roh Bapak Biar Roh Kudus Bersemayam Dalam Kehidupan Setiap Kami Roh Kami Menuntur Kehidupan Setiap Kami Sini Kemana Kami Pergi Hidup Kami Memberikan Dampak Memberikan Pengaruh Memberikan Influensi Bapak Sekecil Apapun Itu Kami Percaya Itu Berarti Buat Engkau Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Biar Kebenaran Firman Membuka Mata Kami Firman Meneguhkan Kehidupan Setiap Kami Kami Percaya Kami Pulang Dari Tempat Ini Tidak Pernah Sama Lagi Ya Tuhan Meraikan Firman Ini Di Dalam Roh Kudus Semu Ya Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Setiap Kita yang Percaya Berkati Firman Tuhan Sama 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 Kita Kata Dan Amin Apaku Apaku Tata Kini Kupulah Rimaku 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 Terima kasih.